Tadi saya berserta tim audensi dengan Kepala Dinas PUTR dan jajarannya, disaksikan juga oleh pihak jajaran depolisian Polres Kemalang dan Kodim, serta kawan-kawan partawan lainnya, meminta penjelasan tentang transparansi pengerjaan jalan, khususnya Kepala Dinas PUTR dan dikerima dengan baik dan menghasilkan suatu keputusan atau pemberitaan yang lumayan mengagetkan. Jadi yang selama ini informasi-informasi tentang perbaikan jalan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang merasa dirinya jadi bumas, bumasnya itu tidak semuanya benar. Karena dari tingkat kerusakan jalan Kabupaten Pemalang, hanya mampu bisa dibereskan, bisa diperbaiki hanya 6 persen. Silahkan Mas, jadi gini, penekanannya adalah tadi berdasarkan audensi yang kami dengan Dinas PUTR dan umum, bahwa janji Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang untuk memuluskan jalan di Kabupaten Pemalang, memperbaiki kerusakan infrastruktur Mas Kepala Dinas Pemalang, karena menurut catatan tadi yang dijelaskan oleh Dinas Pemalang, dari anggaran yang ada untuk tahun anggaran 2022 Kabupaten Pemalang, hanya bisa memperbaiki 6 persen dari total kerusakan jalan. Jadi masyarakat mohon bersabar, karena baru 6 persen yang bisa diperbaiki kemampuan dari daerah. Jadi janji jalan mulus, ya cuma sebatasnya. Jalan-jalan ini sudah terbagi-bagi dengan pokir anggota Dewan. 131 titik infrastruktur itu sudah terkuasai oleh Dewan. Tahu sendiri, 200 juta ke bawah itu dipotong pajak, resmi ya, diduga tidak mungkin lah kalau bahasa tidak ada pria. Nah jadi silakan saja, kalau idealnya 1 km itu 1 miliar, jarak misalkan contoh, petarukan kekelarian itu 2 km, sedangkan anggarannya cuma 200 juta, yang masyarakat silakan untuk bisa menilai. Karena idealnya 1 km itu 1 miliar. Saya manusia, tetaplah berkewajiban menjadi manusia. Salam, tersesat jalan yang benar.